Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pembahasan kitabul iman Bahwa dia bermakna secara bahasa Dari al-jama' wabam Dari mengumpulkan dan menyatukan Dari dalam pembahasan kitab Dirangkai Beberapa bab Dan di dalam bab kadang ada Fasal-fasalnya Kitabul ilm adalah Kitab yang berbicara Tentang ilmu Dan di dalam pembahasan kitabul ilm ini Abu Qari rahimahullahu ta'ala Menjelaskan tentang keutaman ilmu Kewajiban menuntut ilmu Sejumlah etika Berkaitan dengan ilmu itu Etika Pada seorang guru Etika pada seorang murid Etika di dalam penyampaian ilmu Etika di dalam Pengambilan ilmu Dan banyak lagi dari etika-etika Yang disebutkan oleh imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Di dalam buku ini Halil Sini pakialif lam Dan ini maksud adalah ilmu yang dimalumi Iaitu al-ilmu al-syari'i Yang dimaksud adalah apa Ilmu syari'at Kerana penggunaan kata il Apabila di Muka Maka yang dimaksud Adalah Al-ilmu syari'i Ilmu syari'i Dan ilmu syari'i itu Menurut al-hafidh ibn hajar Rahimahullahu ta'ala Di dalam syari'ahnya Kata'a beliau Wal muradu bil ilmi Yang dimaksudkan dengan ilmu Al-ilmu Al-shari'i Adalah ilmu syari'i Alladhi yufidu Ma'rifata ma'yajibu alal muqallah Min amri dinihi wa'ibadatihi wa mu'amanatihi Jadi ini maksud dengan ilmu Adalah ilmu syari'i Yang memberikan ifadah Memberikan manfaat Seorang itu mengetahui Atau ia mengetahui Apa yang diwajibkan terhadap muqallah Dari perkara agamanya Di ibadatihi wa mu'amalatihi Dalam ibadat dan nabat Mu'amalahnya Demikian pula Ditegakkan dari perintahnya Dan mengilmui bagaimana Mensucikan Allah Dari Kekurangan-kekurangan Kemudian kata'a beliau Wa madaru dalika Ala al-tafsiri wal-hadihi wal-fiqh Dan bukutaran ilmu ini Di atas ilmu tafsir Ilmu hadith dan ilmu fikih Jadi ini tiga ya Ilmu tafsir Ilmu hadith dan ilmu abad Ilmu fikih Iya dan tiga ilmu ini Setelah disebutkan Oleh al-bukhari rahimahullah ta'ala Hal-hal yang sangat berharga Tentangnya di dalam sahihnya ini Yang memang perputaran ilmu Pada tiga ini Ilmu tafsir Ilmu hadith dan ilmu abad Ilmu fikih Untuk Memahami Agama dan syariat Dia Wajib mengenal Al-Quran dan As-Sunnah Dan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut Pada tiga pembahasan ini Tafsir, hadith dan abad Fikih Iya Untuk mempelajari tafsir Hadith dan fikih Dia perlu dari ilmu bahasa Arab yang mendukungnya Menegakkan lisannya Untuk mempelajari Untuk mempelajari tafsir Dia perlu Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Tafsir Yang disebut dengan nama Ulum tafsir Ulum al-Tafsir Dan untuk hadith Dia perlu Ulumu al-hadith Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadith Seperti ilmu mustalah ilmu asbab al-wurud ilmu al-nasih wal-mansuh walaupun al-nasih wal-mansuh ini ada di tafsir dan ada juga di hadith iya wal-fiqh dimikan pula ilmu fikih dia perlu mempelajari ilmu usul fikih ilmu awaid fikih sebab ini semuanya dari ilmu-ilmu yang diperlukan bagi siapa yang ingin mempelajari iya sebutkan disini bismillahirrahmanirrahim disebagian ceritakan bismillahirrahmanirrahim disebut di awal buku dan memang di pengumuman ceritakan atau di nuskha riwayat al-bukhari setiap kitab yang dimasukkan di dalam sahih al-bukhari dimasukkan di dalam al-jami' al-sahih ini itu didahului dengan penyebutan basmala bismillahirrahmanirrahim kitabul ilm kitabul ilm kitabul ilm kitabul ilm bab keutamaan ilmu iya beliau mulai dengan menyebut keutamaan walaupun di kebanyakan keadaan para bukuha dan para ulama menyebutkan hukum kewajiban dahulu kemudian menyebutkan keutamaan iya namun sebagian ulama mendahulukan penyebutan keutamaan kalau kewajiban apa yang diterangkan keutamaannya syariat apa yang diterangkan keutamaannya adalah hal yang telah dimaklumi yang kewajiban menuntut ilmu adalah hal yang dimaklumi Nabi SAW bersabda talabul il fariubatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah fariubat wajib atas setiap muslim iya dan ilmu yang dituntut itu dua macam ada ilmu fardu a'in dan ada ilmu fardu kifaya ilmu yang fardu a'in itu berkaitan dengan a'in berkaitan dengan orang per orang setiap orang wajib untuk mempelajarinya bila dia tidak pelajari maka dia berdosa di dalam hal tersebut lain yang disebut dengan fardu a'in seperti mempelajari tauhid mempelajari kesyirikan mempelajari tentang kudu mempelajari tentang syarat-syarat syahnya salat mempelajari tentang salat mempelajari tentang zakat puasa di bulan ramadhan haji bagi siapa yang akan haji ya dan dari ilmu yang diwajibkan itu ada yang diwajibkan pada saat dia akan melaksanakan amalan tersebut seperti kalau dia ingin masuk ke perdagangan dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar kikih dagang supaya dia tidak bermuamalah dengan hal yang diharamkan iya nah ini beberapa bentuk dari ilmu dan sifatnya fardu'ai selain daripada itu itu adalah fardu'kifaya fardu'kifaya apabila telah ditegakkan oleh sebagian orang maka bubur kewajiban atas sebagian yang lainnya itu fardu'kifaya namanya dan manusia berbeda-beda tingkat-tingkat di dalam masalah kewajiban sesuai dengan dimana dia tempat dimana tempat dia tinggal kalau dia berada di sebuah desa di desa tersebut tidak ada yang menuntut ilmu kecuali dia ini menjadi fardu'ain dia mempelajari ilmu dan kata fardu'kifaya itu apabila telah tegak jumlah yang cukup jadi kalau misalnya banyak yang menuntut ilmu tapi jumlah itu belum cukup maka ada kewajiban bagi yang lainnya ini kewajiban yang besar berkaitan dengan ilmu syari'i banyak orang yang melalikannya karena itu siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari kesempatan menuntut ilmu dan diberi pemahaman maka jangan dia telantarkan dirinya jangan dia jatuhkan dirinya di dalam dosa karena dia tidak menuntut ilmu dan dimaklumi bahwa keadaan umat saat ini keperluan mereka kepada ilmu keperluan yang sangat mendesak melebihi keperluan mereka terhadap makan minum dan tidur makan minum dan tidur itu diperlukan beberapa beberapa kali sehari saja tapi ilmu diperlukan pada setiap saat pada setiap keadaan iya kemudian Al-Bukhari rahimahullah membawakan ayat kita beliau wakawlu Allahi ta'ala wakawlu didamma selamnya iya dan juga riwayat-riwayat cuma satu riwayat saja hanya wakawlu berarti dia ma'atuf kepada kitab atau dia sebagai isti'na wawnya waw isti'na dan firman Allah dan firman Allah keutaman menonton menonton ilmu yarta'illahu maka Allah mengangkat derajat ini ayat ini ayat darajat Allah 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 mengangkat orang-orang yang berilmu diantara kalian orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat al-rifah ini pengangkatan peninggian derajat iya dan ini menafsirkan tentang rifa yang diberikan kepada umat nah di sebagian riwayat hadith nabi bersabda bashir hadikin umat tamkini warrif'atifiddin mereka bergembira kepada umat ini dengan tamkin mereka akan dibuat berkuasa dan diberi rifa'ah di dalam agama dan rifa'ah ini adalah hal yang dijanjikan untuk mereka yang berpegang dengan ilmu sayyat iya beritahu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa atlu'alayhim naba'alladhi ataynahu ayatina an salakha minha fa'atba'ahu shaytan fa'kana minal gawin walau shikna la rafa'nahu biha dikata kami berkandak kami angkat dia dengan ayat-ayat itu dia akan diangkat dengan apa ayat-ayat dan ini mengangkat kedudukan seseorang dengan ilmu pengetahuan dia terhadap ayat-ayat Al-Quran dan pengamalannya terhadap ayat itu iya dan di dalam sahih muslim dari nafi' bin abdil harif al-quzai raja'allahu anhu dan beliau ini dipekerjakan oleh Umar untuk memimpin wilayah Mekah maka Umar menjumpai nafi' bin abdil harif al-quzai di asfal tentunya Umar bertanya kepada nafi' gubernur Mekah kok berada di asfal kata pasti ada orang yang dia pasang sebagai wakilnya atau menggantikannya kata-kata Umar menistakhlafta siapa yang kamu jadikan sebagai penggantimu kata-kata nafi' istakhlaftu ibn abdil maulah lana kata nafi' saya menjadikan penggantiku ibn abdil seorang maulah dari kami dan maulah itu kebanyakan penggunaannya untuk wala'al etib maulah di dalam pembebasan di dalam masalah budak sebelumnya dia budak atau ayah-ayahnya yang pernah menjadi budak kemudian dia wewaskan ke maulah wala'al maulah penggunaannya semuanya ada tiga ya maulah ada tiga penggunaan adal wala' bil-aitik dadal wala' bil-hilf dadal wala' bil-islam di Bukhari maulah al-ju'fi dikatakan maulah al-ju'fi karena kakek-kakek al-Bukhari masuk islam di tangan kabila al-ju'fi begitu dikatakan maulah al-ju'fi dan maulah kalam bil-hilf yaitu adanya aliansi adanya ikatan dengan negeri lain untuk salim membantu yaitu dikatakan maulah kabila kecil dia bergabung kepada kabila besar maka dari kabila kecil ini ke kabila besar mereka dikatakan maulah bani pulan kabila besar yang melindunginya ini tiga jenis penggunaan maulah tapi biasanya kalau digunakan maulah ditelakkan itu untuk bermakna dulunya ada berkaitan dengan budak atau bukas budak iya jadi nafek mempekerjakan atau memasang ibn abzah sebagai gantinya padahal beliau adalah maulah apakah engkau mengangkat seorang maulah menggantikanmu kala maka nafek pun menjawab inna hu qariun di kitab billahi wa alimun bil fara' semuanya dia ini qari terhadap kitab Allah iya dikatakan kari kalau penggunaan kari di masa dahulu itu beda ya dengan penggunaan alim ya sebab ulama itu yang berilmu kurra' itu kan baca saja walaupun dia punya ilmu tetapi tidak sedalam penggunaan katabah ulama' dia punya ilmu tentang fara' nah jadi dia meninggikan ibn abzah sehingga dia dipandang layak oleh nafek al-khuzai untuk menggantikannya maka mendengar hal tersebut Umar radiyallahu anhu berkata amainna nabiyakun qada qalah innallaha yarfa' bihad al-kitabi akwaman wa yaba'ubihi akhari kata Umar ketahuilah sehingga nabi qalallahu a.s nabi qaliyak s.a.s telah bersabda sehingga Allah mengangkat dengan kitab ini sekelompok kaum dan merendahkan kaum yang lain karena kitab ini pula jadi pengangkatan derajat itu dengan apa dengan ilmu iya dan perhatikan ya dari kehidupan manusia para ulama kadang mereka dari keturunan bukan keturunan terpandang di tengah manusia bukan keturunan memiliki qabila yang kuat tapi dengan ilmu agama Allah angkat derajatnya Allah angkat derajatnya adalah Atta bin Nabi Rabah beliau bekas budak hitam sekali ya tapi raja-raja duduk di bawah kakinya menuntut ilmu dari Atta bin Nabi Rabah radiyallahu'ala adalah Laih ibn Sa'ad Maula Al-Fahmi sama dengan itu beliau adalah alimnya negeri Mesir dan muftinya rujukan manusia karena itu siapa yang ingin mendapatkan ketinggian derajat caranya adalah dengan ilmu dan ilmu itu perlu kesabaran sebab dengan itulah ilmu bisa didapatkan tanpa seorang memiliki kesabaran maka dia tidak akan mungkin mendapatkan ilmu tersebut kata Yahya bin Yahya kata Yahya bin Nabi Kathir sebagaimana dalam riwayat muslim la yistatawu al-il birohatil jisim sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai kata Ibn Faris rahimahullah ilahkan yukdiyika harul masif 222 23 24 25 65 waddu kura kura kure kral zamani rabi'i faakhdukal ilmi kulli mata apabila engkau merasa terganggu dengan panasnya musim panas musim panas dia merasa panas berat belayar di musim kharis musim gugur dia juga merasa ganggu terganggu dengan hal tersebut di musim dingin dia terganggu dengan dingin di musim semi dia lale dengan musim semi karena sangat indah maka kata beliau kalau begitu katakan kepadaku kapan engkau akan menentuk ilmu kalau semua keadaan yang berlalu itu diperturutkan karena itu ilmu bagi siapa yang ingin mendapatkannya terus didapatkan dengan kesabaran dan memang kedudukan yang tinggi derajat yang besar itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang berjiwa besar pula dan orang-orang yang memiliki semangat besar pula dan di dalam ayat ini disebutkan derajat pengangkatan beberapa derajat iya kata Ibn Hajar rahimahullah di dalam penafsirannya dikatakan bahwa Allah mengangkat mu'min yang alim di atas mu'min yang tidak alim mu'min yang berilmu diangkat di atas mu'min yang tidak berilmu dan pengangkatan derajat menunjukkan keutamaan karena dengan hal tersebut banyak pahala dan ditinggikan derajat kemudian kata beliau dan pengangkatannya menyangkut pengangkatan ma'anawiyah pengangkatan derajat ma'anawiyah di dunia seperti dengan kedudukan yang tinggi ucapannya didengar demikian pula menyangkut pengangkatan derajat fisiyah yaitu di akhirat dengan kedudukan ketinggian derajat di sorga karena orang-orang yang berilmu para ulama mereka ditinggikan derajat mereka di sorga sebagaimana di depan Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan mereka didekatkan sebab mereka adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Allah orang-orang yang mempelajari agama Allah menyampaikannya membelanya mengajarkannya maka dengan hal tersebut mereka didekatkan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi lebih tinggi daripada yang lainnya wallahu bima ta'amaluna khabir Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan perhatikannya di ayat gitambih dengan menyebutkan bahwa Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan ini tambih banyak sekali maknanya di antara maknanya seorang wajib mengingat wajib menyadari kewajiban menuntut ilmu kemudian yang kedua di antara maknanya dia wajib mengetahui bahwa umur kesempatan itu adalah hal yang Allah ketahui kalau dia tidak gunakan dengan baik dia digunakan di dalam meningkatkan kualitas iman dan menuntut ilmu agama Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan iya dan yang ketiga terdapat juga di dalamnya tambih untuk musabah ku'alal khairat bersegera di atas kebaikan dan Allah tahu apa yang kalian lakukan seperti ini adalah tambih peringatan agar supaya seorang itu berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan dan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang kedua dan firman Allah azza wa jal rabbi zidini ilman nah di sebagian ceritakan ada kulnya dan memang di ayat ada kul ya dan katakan lawai nabi Muhammad maksyia berdo'alah wahai rabku tambahkanlah ilmu bagiku iya nabi Muhammad sallallahu wa sallam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon tambahan ilmu kata ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala jelaskan ayat ini dimiftah dari saada bahwa ni'mat ilmu itu adalah ni'mat yang paling besar kerana itu nabi sallallahu wa sallam tidak pernah diminta untuk memohon tambahan harta tambahan anak-anak-anak tambahan keturunan tambahan kedudukan dunia beliau hanya diperintah untuk memohon tambahan apa tambahan ilmu sahih dan menunjukkan keagungan dan ketinggian derajat ilmu wakurrabbizirini ilman dan katakan wawarabku tambahkanlah ilmu bagiku iya dan kata ilman disini adalah ilmu bersifat umumnya sebab seorang memohon tambahan dia minta tambahan apa saja pada ilmu itu semuanya adalah baik sebab ilmu syari'i semuanya adalah baik maka dia dapat tambahan pada apa saja dari ilmu syari'i tersebut maka itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala iya dan di dalam ayat juga menegaskan bahwa ilmu itu manusia bersingkat-tingkat di dalamnya ada yang ilmunya banyak ada yang sedikit demikian pula dalam anugerah Allah terhadap seorang hambah ada yang ilmunya itu hanya begitu-begitu saja ada yang ilmunya berkurang ada ilmunya yang bertambah ilmunya bertambah dan ilmu itu bisa berkurang iya sebab kelupaan itu mengwarnai demikian pula perbuatan dosa dan maksiat kadang menyebabkan seorang itu lupa dari ilmu dia tidak mengamalkan ilmunya keadaan jawa menyebabkan dia lupa tapi kalau dia giat menonton ilmu mengamalkan ilmunya apalagi diamalkan ilmunya maka ini adalah sebab kuat yang menyebabkan ilmunya itu ditambah iya maka itu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman walau annahum fa'aluu ma yu'abhuna bihi fakana khairan lahum wa ashadda tatbita wa idha la ataynahum min ladunna ajran azimah walahadaynahum siratan mustasimah dia kata mereka mengerjakan apa yang mereka di nasihatkan dengannya ya ini berilmu mengamalkan ilmunya maka itu yang paling baik untuk mereka dan paling menguatkan kedudukannya dan kalau sudah seperti itu pasti kami akan memberikan untuk mereka pahala yang sangat besar dan memberi hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus perhatikan tambahan petunjuk hidayah bagi siapa yang beramal dengan ilmunya karena itu sejumlah dari as-salaf mengatakan man amila bima'alim allamahu ilman lam yakun ya'anamu siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang dulunya belum dia ketahui itulah sebabnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata in kunna nasta'inu bihibdil hadithi alal amali bih sungguhnya kami itu mengambil pertolongan untuk menghapal hadith dengan mengamalkannya iya jadi beliau untuk menghapal hadith memperkuat hafalannya adalah dengan apa dengan mengamalkan hadith tersebut dan beramal dengan ilmu itu dua macam sebab ilmu itu dua macam ada ilmu yang wajib ada ilmu yang apa ilmu yang sunnah kalau dia adalah kewajiban beramal dengan dia adalah wajib pada setiap waktu wajibnya pada keadaan dia diwajibkannya adapun kalau ilmunya sunnah maka kata para ulama beramal dengan ilmu itu pada yang tidak sekali dalam seumur dia pernah melakukannya maka dia telah dianggap beramal dengan apa ilmu yang sunnah tersebut yang tidak wajib baik jadi ini beberapa apa penjelasan dari dua ayat ya disebut oleh Al-Bukhari tentang keutamaan ilmu dan memang dua ayat ini diantara ayat-ayat utama yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan kalau ingin diurekan keutamaan-keutamaan ilmu bersumber dari dua ayat ini saja itu sudah bisa mencukupi seluruh pembahasan berkaitan dengan keutamaan ilmu iya dan banyak buku-buku ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar Jami' Bayanil Ilmi Wafablihi dan ini termasuk buku yang paling bagus yang paling indah di dalam babnya demikian pula diantara buku yang memuat tentang keutamaan ilmu sejumlah buku yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Bagdadi Rahimahullah Ta'ala iya dan khusus tentang keutamaan ilmu Ibn Al-Qayyim punya pembahasan yang bagus dalam miftah dari Sa'ada dia sebutkan lebih dari 100 sisi keutamaan ilmu tersebut iya dan mengingat tentang ilmu tentang keutamannya ini dari hal yang harus selalu diulangi seorang penuntut ilmu soal hari-hari di dalam belajar itu ada kembang kempisnya ada panas dinginnya keadaan semangat keadaan tidak semangat karena itu dia kendanya selalu memperhatikan bagaimana menjaga kondisinya selalu stabil di atas ilmu dan mengerti akan ilmu kalau dia mengerti kedudukan ilmu keutamannya maka dia tidak akan berhasrat pada kehidupan dunia kalau dia mengerti tentang keutamaan ilmu dan kebaikannya maka dia sendiri tidak akan ada niatan untuk berlomba-lomba mencari kekuasaan berlomba-lomba mencari kedudukan sebab pada ilmu itu sendiri terdapat kekayaan terdapat kecukupan dan pada ilmu itu terdapat kekuasaan terdapat kekuatan yang dengannya dia merasa cukup dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan ilmu yang dia pelajari dan itu harus dijaga kondisi diri apalagi dia di awal-awal menuntut ilmu jangan sampai semangatnya itu keluar dari belajar jangan sampai dia dilalaikan dari menuntut ilmu dan ini yang biasanya memalingkan banyak para penuntut ilmu dia sibuk dengan hal yang bukan urusannya perkara-perkara yang tidak bermanfaat memalingkannya dari ilmu akhirnya dia jauh dari ilmu tersebut dan lainnya diingat bahwa Nabi SAW bersabda setiap amalan itu ada syirrah dan semangat suaraan termotivasi melakukannya dan di belakang setiap semangat ada fatrah ada masa futur masa dia tidak semangat ya di masa tidak semangat ini diingatkan oleh Nabi sebab ini adalah persimpangan yang menentukan mungkin dia binasa mungkin dia di atas petunjuk di masa futur ini dan itu kata Nabi siapa yang di masa futurnya dia di atas sunnahku dia telah mendapat petunjuk dan siapa yang di masa futurnya kepada selain itu maka dia telah binasa misalnya dia menghafal Al-Quran tidak masuk-masuk hafalannya dia menghafal hadith hafalan tidak bisa menghafal dia baca buku membaca buku pelajarannya agak berat misalnya tidak mungkin apa harus di selain dengan pembahasan lain mungkin dia baca dari sirah-sirah dari kehidupan para as-salaf ya kalau dalam baca dia Quran semangat maka mungkin dia sibukkan dirinya dengan sholat dengan dikir dan selainnya banyak hal yang dilakukan oleh pun untuk ilmu bukan perkara-perkara yang menyebabkan dia lalai dari ilmu tersebut dan jauh dari ilmu tersebut maka ini dalam belajar dalam menonton ilmu harus dijaga oleh seorang penonton ilmu itu saya selalu mengingatkan keutamaan ilmu itu adalah anugerah yang besar dan orang-orang yang mencapainya juga adalah orang-orang yang berjiwa besar mempunyai semangat yang besar semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tawfiknya kepada kita semua wa ta'ala baik ini satu bab ya ya bab yang lainnya insyaAllah lanjutkan pembahasan kita lanjutkan besok subhanahu wa ta'ala wa bihan dik insyaAllah ilahi lantai astagfirullah wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala